Intro Amanda Manopo rilis lagu Liriknya saling balas dengan lagu Arya Saloka Andin Aldebaran masih romantis Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Arya Saloka yang memerankan Aldebaran Menyaksikan versi lagu Tanpa Batas Waktu karya Ade Govinda Dalam video berdurasi 4 menit 36 detik ini Arya Saloka nyanyi lagu Tanpa Batas Waktu Ditemani Ade Govinda di sampingnya Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa Kata Arya Saloka di awal lagu Suara adem Arya Saloka Sukses membuat Ade Govinda mengangkat jempolnya Dalam video tersebut Salam Rindu Nasional Tulis akun Youtube Ade Nurilianto Dalam unggahannya Seakan berbalas pesan lewat lirik lagu Amanda Manopo juga kembali menyumbangkan suaranya untuk fans Aktris telenovela Ikatan Cinta Andin itu telah merilis lagu Lagu terakhir Amanda Manopo diciptakan oleh musisi Ade Govinda Keduanya sempat berkolaborasi dalam versi lagu Tanpa Batas Waktu Yang menjadi soundtrack sinetron Ikatan Cinta Saat itu, Amanda Manopo dan Ade Govinda Mendapat respon positif dari masyarakat Dan versi lagunya menjadi trending di Youtube Instagram Amanda Manopo Mengumumkan lagu baru Para penggemarnya menunggu lagunya dan ingin mendengar suaranya yang merdu Lagu beserta video musiknya akan rilis di channel Youtube My Music Record Ade Govinda sangat mempercayai Amanda Manopo dengan lagu-lagunya Karena ia beberapa kali mengiringi Amanda Manopo sebagai vokal di studio Tak lupa, Amanda Manopo dan juga Ade Govinda Sempat membagikan penggalan lagunya di Instagram masing-masing Selain itu, Amanda Manopo juga memposting cuplikan lagunya di jejaring sosial miliknya Apabila cinta memanggilmu Apabila rindu melandamu Pasrakanlah serta relakanlah Potongan lirik lagu Amanda Manopo Sedangkan lirik lagu yang di cover Arya Saloka Jauh di mata dekat di doa Unggahan Arya Saloka dan Amanda Manopo Bikin fans ikatan cinta jadi kangen Arya Saloka dan Amanda Manopo terlihat mengunggap foto bersama di Instagram pribadi masing-masing Hal itu, langsung menimbulkan reaksi dari warganet Terutama fans ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo memang terlihat kompak saat mengunggap foto mereka berdua Dalam foto tersebut, terlihat Arya Saloka dan Amanda Manopo tersenyum sambil membawa secangkir kopi Arya Saloka mengenakan baju berwarna putih dan coklat di foto itu Arya Saloka mempunyai jarak yang sangat dekat dengan Amanda Manopo Yang mengenakan baju berwarna putih dan rok coklat Amanda Manopo dalam unggahan foto tersebut terlihat berambut pendek Ternyata, setelah diulik kembali Foto tersebut merupakan sebuah iklan Arya Saloka dan Amanda Manopo promosikan produk yang sama di akun Instagram masing-masing Fans ikatan cinta langsung berikan komentar di unggahan tersebut Tau sih ini iklan, tapi kok seneng ya? Tulis netizen Komentar tersebut juga diberikan tiga hati yang berwarna merah Pasangan jiwa Aldebaran ya Andin Tulis komentar netizen lainnya Tak hanya itu, akun Instagram Amanda Manopo juga dipenuhi komentar fans ikatan cinta Rindu Aladin, rindu Arya Manda Tulis komentar netizen Namun, semua peran tersebut harus selesai ketika Arya Saloka memutuskan keluar dari ikatan cinta Yang telah membesarkan namanya Mama Rosa ikatan cinta Semangati Arya Saloka yang main serial gadis kretek Sarinila turut berikan dukungan untuk Arya Saloka Yang main serial gadis kretek Sarinila memang akrab dengan Arya Saloka di ikatan cinta Diketahui, Arya Saloka Aldebaran berperan sebagai anak Sarinila Mama Rosa di ikatan cinta Kedekatan Arya Saloka dengan Sarinila tampaknya juga sampai keluar ikatan cinta Meski Arya Saloka sudah tak lagi di ikatan cinta Sarinila masih akrab dengan pemeran Aldebaran itu Seperti yang terlihat saat Arya Saloka Unggah potret dengan para pemain serial ikatan cinta Arya Saloka belum lama ini Memang unggah potret bersama pemain serial gadis kretek di Instagramnya Setelah dikabarkan akan syuting lagi Terungkap, suami putri aneh syuting untuk serial gadis kretek Bukan ikatan cinta Hal itu, dibuktikan Arya Saloka di unggahan terbarunya di Instagram Tergabung dalam produksi serial Netflix Indonesia pertama Arya Saloka mendapatkan dukungan dari pemeran Mama Rosa God Luck Le tulis Sarinila dalam postingan Arya Saloka Di pembacaan naskah film gadis kretek Diberitakan sebelumnya, Sarinila pun memberikan peringatan ke Arya Saloka Untuk tidak lupa bersyukur Sebenarnya, kesuksesan itu sebuah cobaan juga Jadi, bagaimana kita mensyukuri sebuah cobaan Sebuah kesuksesan dengan cara yang positif Dan membagiakan semua orang Orang lain bahagia, kita juga bahagia Bukan begitu kan? Kata Sarinila Kemudian Amanda menyambung ucapan Sarinila Mengatakan kalau saat ini sedang diberi rezeki oleh Allah Lupakan Arya Saloka Ini sikap fans pada Deva Mahendra Dan Amanda Manopo kalah di lokasi syuting Ikatan Cinta Kebersamaan Amanda Manopo dan Deva Mahendra Di lokasi syuting terekat Saat melayani foto para fans sinetron Ikatan Cinta Sosok Deva Mahendra yang disebut sebagai sang pengganti Arya Saloka Dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI Cukup mencuri perhatian Kekasih Mika Tambayong tersebut bergabung dalam sinetron Ikatan Cinta Untuk menjadi tandem Amanda Manopo Diketahui Sebelumnya Arya Salokalah yang merupakan pasangan fiktif Amanda Manopo Dalam sinetron unggulan itu Baru-baru ini Muncul rekaman kebersamaan Amanda Manopo dan Deva Mahendra Saat di lokasi syuting Kedua artis peran tersebut sedang melayani tamu spesial Yaitu para pembeli novel Ikatan Cinta Titip Rindu di Langit Swiss Yang beruntung diundang ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta Ada tiga pembeli novel yang beruntung Diundang ke Pondok Pelita Bahkan diberikan kesempatan untuk bertemu para pemain sinetron Ikatan Cinta Hal tersebut diketahui dari unggahan Ad Official Club League Pada Sabtu 23 Juli tahun 2022 Dilansir Banjarmasinpost.co.id Pada Minggu 24 Juli tahun 2022 Dari Instagram tersebut Terlihat kebersamaan Amanda dan Deva Ketika melayani fansnya Kendati sedang sibuk syuting Dua artis tersebut terpantau tetap merespon para fans dengan ramah Amanda Manopo dan Deva Mahendra Bahkan bersedia diajak berfoto oleh para penggemarnya Kini bukan lagi Arya Saloka yang menjadi pencarian fansnya Kini bukan lagi